Qolbu ini kalau mau diartikan apa ya? Qolbu itu Kalau hati itu kan kabit ya Ya Ustaz Abdullah ya Kalau hati kan kabit ya Kalau Qolbu itu ya Qolbu aja udah, gak usah diterjemahin Kayak as-sholah, ya kita bilangnya Sholat aja, gak usah diterjemahin Sama yang lain Qolbu ya Qolbu aja Dinamakan Qolbu In Qolaba yang Qolibu Bolak-balik Nanti lagi seneng Lagi sedih, sedih Lagi cinta-cinta Lagi benci, benci itu Qolbu Zaman dulu Banyak ulama sudah Mengatakan bahwa Tempat berfikir Itu Qolbu Jadi sepertinya kurang tepat Kalau dibilang mikir Ke kepala Itu kayak Makanya orang sekarang disuruh Mikir gak bisa-bisa Karena ini bukan tempat berfikir Kepala ini isinya otak Otak itu hanya penyimpan data-data saja Kayak seh kita ini tadi imam nih Banyak hafal Qur'an Banyak hafal ayat Qur'an Ini ada disini Simpel Data-data disini Tapi ini gak bisa buat mikir Mikir itu pakai apa? Pakai Qolbu Makanya dari dulu orang Mikir gak bisa-bisa mikir Pakai gini Ya salam Ini Qolbu ini luar biasa Semuanya Hilang Yang dibawa Qolbu Qolbu ini kudu bersih Karena Qolbu ini Alat untuk berfikir Berfikir baik tentang seseorang Itu kan mainan Qolbu Berfikir buruk juga mainan Qolbu Dan Qolbu ini Adalah tempat Dimana Allah SWT Menilai hambanya Al-Qolbu Inna Allah La yanduru ila suwarikum Wala ila ajsamikum Walakin yanduru ila Qulubikum Wa fi riwayah Wa amalikum Allah tidak melihat Rupa-rupa kalian Yang udah peyot Yang masih muda Yang anak-anak Bukan itu penilaiannya Dan tidak melihat Bentuk jasad kalian Mau kulitnya warna apa Badannya gemukurus Tidak menjadi penilaian Allah Yang menjadi penilaian Allah adalah Qolbu setiap hambanya Semoga Qolbu kita bersih Semua amin Kalau misalnya Saya minjem gelas Dari rumah antum Dikasih gak? Dikasih gak? Kasih aja Ini perumpamaan ini Kasih aja ya Saya pakai gelas itu Buat minum kopi Kopi jahe Saya pakai buat minum kopi apa ya? Kopi jahe Kemudian Saya kembalikan Saya kembalikan gelas Dalam keadaan kotor Antum sebagai pemilik gelas Taruh itu gelas dimana? Waktu dikembalikan masih kotor Taruh di tempat yang biasanya Di rak biasanya apa enggak? Enggak Taruh dimana dulu? Tempat cucian Dicuci dulu Sampai bersih Begitu bersih Baru ditaruh dimana? Di lemari gelas Begitulah orang yang kembali kepada Allah Dalam keadaan Qolbunya kotor Akibat dosa Kata Nabi Setiap dosa Mempel titik hitam di kolbu Makin banyak dosanya Makin titik hitam di kolbu Bisa berkarat tu kolbu Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita InsyaAllah Yang kedua Saya pinjem gelas lagi Saya pakai buat minum Kopi Jahe Kopi jahe lagi Ini supaya biar panitia ingat nih Biasalah Enggak ada masih ingat Zaman dulu Taraweeh dikasih kopi jahe Adek enggak Besok malam Pas aneh enggak adek Ya salam Just kidding Biar kagak ngantuk Maksudnya Kopi jahe Amah asidah Jadi para hatirin Saya pakai buat kopi jahe lagi Saya kembalikan kali ini Jelas dalam keadaan Loh tadi kotor Sekarang saya kembalikan dalam keadaan Mending bersih Pecah Main lebak-lebak aja sih Gimana nih Kira-kira Ini gelas mau ditaruh mana nih Tong sampah Berapa lama ya Sebulan Setahun Selama-lamanya Begitulah orang yang kembali kepada Allah Dalam keadaan syirik Atau murtad keluar dari Islam Dia akan dibuang tuh Selama-lamanya Ke neraka jahen 6 Seperti gelas yang pecah Semoga Allah kuatkan iman Islam kita Yang ketiga Saya pinjem gelas lagi Saya pakai buat minum Kopi jahe Kali ini saya kembalikan dalam keadaan Ada kopinya Tadi udah Ini Mbak B pintar juga Ada kopinya Yang kali ini Saya kembalikan gelas dalam keadaan Bersih Bersih Kira-kira Ditaruh dimana tuh gelas Langsung ditaruh kembali ke tempatnya Lemarinya Begitulah orang yang kembali kepada Allah Dalam keadaan bersih Kullu maulud yuladu alal fitrah Dia bersih hatinya Dia kembali Dia tauhid sama Allah Gak ada sombong Gak ada hasud sama orang Ya Allah Insya Allah Semua hati kita bersih Insya Allah Maka langsung dimasukin ke surganya Allah Amin ya Rabbal Alamin Memang aslinya kita dari sana? Kalau orang yang ngaji kan lain jawabannya Pak aslinya dari mana Pak? Oh saya aslinya Dari Cibadak Sukabumi Kalau Bapak aslinya dari mana Pak? Oh saya aslinya dari Sumatera Barat Saya aslinya dari Makassar Itu masih biasa itu jawabannya itu Tapi kalau orang udah belajar tuh Bapak aslinya dari mana Pak? Dari surga Ya emang kita keturunan Nabi Adam Kita udah tinggal di sana Dalam sulbunya Cuman turun ke dunia Kita mau kembali lagi ke sana Mudik yang terbaik itu Ke surganya Allah Gak usah balik-balik lagi kemari Capek lagi ntar Ya Insya Allah semuanya masuk surga Insya Allah Amin ya Rabbal Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Assalamualaikum